Panggil kuda, ngeee Kenapa masak di bawah ini Ending yang sangat membakar Tidak bisa guys Oke guys ya, kita sudah dapat gamenya Hari ini kita memutuskan kita akan coba saja bermain ke arah Weapon Master guys ya Karena gue tuh lagi pengen mencoba hero baru, hero ultimate nya, hero termahalnya guys Kita pengen lihat aja sekuat apa kira-kira si Leomord itu guys Apakah biasa aja kita bakal review hari ini guys ya Karena kalau main WM nanti kalian mau campurin Crystal Astro Leomord masih bisa Mau dicampur Crystal Abyss masih bisa juga guys Ini kayak gini aja ya 1,2,3,4,5 Kita tabung semua guys ya duitnya ya Karena awal-awal kita nabung ya Terus kita bakal coba kumpulin Freya nya Coba kumpulin Franco nya bertahan dulu Terus pelan-pelan kita baru kumpulin Leomord ya guys ya Berarti ini harus agak sedikit cepet ke slot 8 guys menurut gue guys Kalau kalian pengen gameplay nya tuh bakal kumpulin Leomord nantinya guys ya Dan Freya pasti guys Masih guys kita pakai Remy guys Gue sebetul pengen tadi pakai boost aja Cuman Cuman kita di Advan Server ini masih belum mempunyai commander boost ya Masuk sini dulu ga sih Masuk sini dulu ga sih Archer ini ga ada hero baru kan Oh ada Kari ya Kari dengan projectile gimana tuh kira-kira guys rasanya guys Dua-dua Lepas dulu Uh pagi-pagi udah nyala Natur Spirit cu Pagi-pagi udah nyala Natur Spirit Atlas sekarang gampang banget ya dapetnya ya Atlas itu sekarang levelnya sekelas Freya dia gitu Eh 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 kenapa cokel sama Freya Lumayan guys Freya go guys Kita refresh dulu Tiga buat naik slot Aku butuh WM co Nah ini dulu nih Kayak gini Bisa cari duit sedikit-sedikit ya Paling ga ya Dua aja Harga 2,2,2 Faramis udah mulai boleh kumpulin ga sih guys Karena kan kita rencananya pengen bermain Leomord guys Ini kalo ada Faramis Wah Mia nya bintang 2 Kayaknya sih kita dikalahin guys Pukul, 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 pukul Freya berubah ga? Berubah ga? Berubah ga? Berubah sih berubah guys Tapi kalo dikroyokin kayak gini Eh 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 nambah lagi darahnya Eh nambah lagi darahnya Wah mati juga Ternyata ga sekuat itu guys Freya gue guys Kita ambil Lawan Chorus Adria Buset Di depan banget itu Leila nya guys Ayo Faramis Gunakan skill lo Oh gitu Oh gitu Mencar-mencar gitu ya Sakit juga lo Faramis guys Ini mage ya Wah Faramis kalo dibikin Hyper ini pake Necroki Kayaknya asik juga guys Cetut, 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 cetut Masih menang Tidak, 10 Ini harga 10 total ya guys ya Posisi ke Ada Leomord ga? Aduh ga ada Leomord guys Gue padahal cari Leomordnya guys Kalo ada Leomord tuh mantep sekali cu Gue ambil Gunner nya lah kalo gini Freya Gunner Leomord Gunner Berarti kita kalo bisa nyalain Pekados Pekados nyalain ya guys ya Pagi-pagi dapet Crystal Gunner Lumayan lah guys ya Kenapa banyak yang pake koni-konian guys Ini, ini Gunner ya kan Mau jual ga? Jual aja lah guys Ini duit gua 20 loh guys kalo misalkan kita jual semua Duitnya 20 Ini angka yang kita tidak butuh Korea nya bakal pake Gunner Terus kita sementara game dulu Kita mau ke slot 6 ya abis ini ya Nanti kita borong dulu guys Oke 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 Karena gua niat naik slotnya agak cepet sih guys Karena kita kalo udah di slot 7, slot 8 Ya lawannya Domi guys Cape lah hamba guys main kayak gini Pukulnya lama banget lagi Pukul, 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 pukul Faramis Demeknya berapa Faramis? 2000 ya guys ya Lumayan lah Tolong Freya berubah please Freya berubah please Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku Oke darah putih semua Untung ga kena source mainnya guys Trot, ayolah pagi-pagi ketemu Freya Gunner sih Emosi juga guys ya Trot Trot Masih menang gua guys Cepetan cepetan Ini belinya harus agak sedikit cepet guys ya Astaga Itu dia tuh guys Kalo kalian mau beli cepet-cepet kayak gitu tuh guys Ada aja yang ketinggalan ya Ada aja yang ketinggalan guys Gua harusnya udah dapet itu loh Udah dapet Cloud dulu tadi guys Tapi terbuang sia-sia kita ya Kayak gini dulu ga sih Itu tidak butuh Sabar ya Faramis ya Soalnya kita bisa 4 Gander dulu nih guys Lebih nampol guys pasti guys Ini sih kayaknya ga butuh ya Kalo Freya nya sempet berubah aja guys Mungkin masih menang custom juga Sakitnya minta ampun Ya mbak Dua kali Tiga kali Argus bertahan Digendong sama Argus ini guys Cakar Tot-tot Tot-tot-tot-tot-tot Masih menang guys Ternyata gua digendong Argus dan Azer pagi-pagi Gapapa lah ya Kita biar duitnya seger langsung naik slot Bisa ke-7 Ngumpulin Freya nya lebih gampang guys Blessing 54% Berharap Freya nya langsung jadi guys Freya Ganner Garnet Nanti kita pake Leomlord Kalo bisa pake Necroftit juga guys ya Biar sablong kita guys BOD, DHS, BOD Biar damage nya udah benar-benar Paling gede punya Oke, sisa 3 Dapet Freya 1 lumayan Aku saling AX Lord Dipers dulu Dapet Aurora Oke lah auroranya guys ya Udah kayak gini dulu guys Lalu kita bersantai-santai lagi dulu aja ya Darah 90 masih berapi-api Gaprot, hilang Gaprot, hilang Gaprot, hilang Freya ini mau pengen apapun Ini tetap aja kuat guys Yang namanya Freya ini tidak pernah ya guys Dia lemah guys Kalo nggak kita WM-nya sebetulnya ya Itu ada Vexana tadi kita nggak bisa ambil Oke, ntar udah pake Beatrix aja lah guys Begin Badang nggak perlu Refresh sekali Gue butuh Freya nya dulu nih Bintang 3 nih Eh, bintang 2 dulu paling nggak Freya dong Freya dong Freya nya masih belum keluar juga Walaupun kita masih bintang 1 Waduh Lawannya begini ya guys Kena Aurora Rame-rame Cakep Ini Cloudanya butuh ulti sih guys Oke, 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 oke Tinggal 1500 Bacok lagi, sekali lagi Freya Oh, shit Untung kebertahan guys Ceprot Ceprot Duit kita habis guys Dua buat next one nggak apa-apa ya Ini apakah dibikin gamenya jadi makin susah blessing lagi guys Semenjak patch baru ini Ini Freya kita udah sakit sih Untuk sementara Freya kita bakal akan mendominasi ya Berubah Shroth Aduh, sakit Shroth Idi Nggak sempat ngebuk guys Kalau ada item silence ini Freya nggak boleh ya Depan-depan kayak gitu guys Berbahaya Mau mulai next load lagi nggak Karena kita Freya juga dominan dulu kan Jadi nggak perlu ngeral cepat-cepat juga guys Ada Leomord Aku mau Aku mau Leomord Berikan aku Leomord Ini adalah Uji coba kita hari ini guys Yang main Leomord Jangan diambil lah Oke, Leomordnya dikasih Lumayan Kita bisa akan 6 WM dengan Leomord Gunnernya nggak tahu nih guys Bisa 6 atau nggak guys Karena blessing-nya nggak keluar-keluar dari tadi ya Jadi kita juga agak sedikit galau Blessing nggak sih Armin? Lumpah guys Blessing-nya itu nggak mau guys Sudah ngambek aja ya guys Blessing-nya Gunner Freya 2 Ini pake Necro Keep Ini pake Necro Keep Buker sekali Blessing nggak lo Nah 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 Necro Keep-nya bisa kita manhuatin nih guys Abis ini kita next lot ya berarti ya Kita next lot Kalau Ranya dieminin Argus-nya bisa bintang 3 Kita bakal lihat Efek Necro Keep kira-kira bakal kayak gimana guys Kita kebetulan udah dapet blessing Necro Keep ya guys ya Lawan Drew Harusnya masih menang guys Reha kita selama nggak kena silence Seharusnya udah pedih-pedih-pedih-pedih banget ya guys ya Keserot Keserot Kita ke slot 8-nya guys Kalau Leomordnya bintang 2 kan kita bisa langsung Leomord dengan Necro Keep dengan Gunner gitu ya Menang Oke duitnya balik Kita bakal ambil ini Oke kita bakal next lot Sisa 4 Aduh guys Udah jual aja lah Kalau blessing-nya aneh-aneh gitu kita jual aja guys ya 4 next lot Kita bisa masukin kayak gini Bisa masukin kayak gini guys ya Nah ini kita testing dulu aja guys Leomordnya taruh ujung Freya disini Ini tarik Kita lihat ya guys ya Efek dari Necro Keep Heroes cannot game mana But will recover all HP and mana Upun taking level Oh berarti harus dia taking damage-nya banyak ya guys ya Coba, 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 coba Kita kan itu kalau dari bacaan cuma nebak-nebak guys ya Tapi kita bakal lihat aslinya tuh kayak gini guys Kukul Kukul, dia nggak nambah mana guys Nggak nambah mana sama sekali guys Terus kapan nge-skill-nya gue Ayo guys Kalau kalian tau guys gunanya apa Tolong komen di bawah guys ya Karena gue melihat ini Necro Keep ini Kenapa jadi nggak nge-skill sama sekali Jadi Kapan Leomord gue mau manggil kuda gitu guys ya Jual dulu Jual dulu Iya nggak sih Karena kalau dia digebukin rame-rame Dia bakal langsung full mana dan HP-nya guys Jadi tapi dia nggak boleh mati sebelum Pasifnya aktif guys Oke ya Kayak gini dulu Ya cepetan dong Duitnya jangan ada yang kebuang Blasing nggak? Blasing juga guys Sedih amat guys Gue butuh satu gunner lagi ya sebenernya ya Ada Roger sih guys Ada Roger, ada Leslie Kita buang siapa dulu ya Nggak ada yang bisa dibuang guys Kalau mau itu lagi berarti harus next lot lagi kita ya Oke ya Ini kita sudah TB-in aja Karena katanya kalau dia taking lethal damage Baru mananya penuh guys Ditarik satu Gebu-gebukan Apa dia harus udah mau deket-deket Oh gitu Jadi dia harus mati dulu Baru penuh ya mananya ya Nah gitu guys Lumayan OP loh buat TB-TB guys Kalau kayak gitu guys Berarti gue harus taruh paling depan aja gitu ya Bye-bye Bentar nggak sih? Kita taruh paling depan aja Jadi dia setelah dia mati gitu istilahnya Kayak istilahnya hidup lagi gitu Hidup kembali dengan mana yang penuh Dengan darah yang penuh juga guys Kita keempat pekados biar grid-nya nyala Cakep kan? Duit banyak Semua senang Semua gembira nih guys ya Udah kayak gini dulu Kalau gitu ini gue taruhnya agak belakang aja guys Nggak usah depan-depan kayak gitu ya Biarkan dia menerima Tamparan-tamparan awal Supaya dia cepet mati Biar bisa cepet-cepet berubah Loh bawa kena silence lagi Tolong leomor Cepetan mati Oh panggil kuda Panggil kuda Gashrot gashrot Eh masih kalah lah gue nih Kalau kayak gini caranya Bomb Doom Mati lo Mati lo Mati lo Mati lo kena kritikal lo Nah Ganteng gue Oke kebuang lagi duit gue Gara-gara kelamaan belanjanya Leomor Alamin di nanti gue Gue udah nanti gue Gue udah nanti gue sih gak Leomor Kita buah Gandarnya taruh sini Kita ambil bug shot aja Terus leomor Kita bakal kasih item full Masuk ini Freanya bakal ujung sini guys ya Karena gue tidak mau Freanya kena silence guys Karena kalau mereka Cepet-cepet mati Berarti kita akan Mendapatkan spellnya guys ya Kayanya Pekado sudah gak penting Mati waramis Anjir jadi kecil Eh ini starfall blade-nya Error lagi loh Starfall blade-nya Error lagi loh guys Dia bisa ngecilin Lebih dari 2 bintang ya Sarangnya tetep ya Terakhir kan udah Dibenerin tuh guys Kita cuma bisa mengecilkan Satu bintang doang guys Jadi kalau dari bintang 3 Jadi bintang 2 Sekarang malah jadi Balik lagi ke kemarin guys Yang lagi haram-haramnya itu guys Ada crystal gunner lagi Kita bisa buang granger ya guys ya Kita bisa kena pengen gak sih Dulu deh guys Kita kumpulkan Crystal-kristal gunnernya guys ya Crystal gunnernya bisa buat siapa Buat Argus aja kali ya Kalau gak buat ini Paramis Tapi kita kan gak putus Ya Kita bisa masukin Ya Wow Paramisnya pake gunner udah bener Refresh lagi Tadi percuma ya Ngumpulin hero Banyak-banyak bintang 3 Kalau dikecilin semua Saya lagi Leomortnya masih menunggu Agak sedikit nepet lah gue guys Paramisnya guys Lawan nature spirit Nah ini gue gak tau nih berubah atau gak nih guys Kalau kita lawan musuh yang damagenya gak terlalu gimana-gimana banget Leomort kita gak bakal berubah nih guys Tunggu bareng Leomort Penuh lagi Yailah Eh Kesek Leomort Banyakan bekunya anjir Banyakan bekunya ya Leomort gue guys ya Bye-bye Oke Masih mengumpulkan Leomort Freya boleh guys Kalau dikasih Kodet gak butuh Klaudah Klaudah boleh sih Ini jual Ini jual Ini jual Ini refresh Klaudah lagi refresh Klaudah lagi Oke sabar dulu Lawannya ini bakal berat Berarti gue taro di sebelah sini dulu Oke ya Ini dia tuh tukang ngecilin gue semua guys Masalahnya gak sih K20 on nih guys Tolong Gumpukin dulu Gumpukin dulu Oke Kuda dipanggil Keburu mati guys ya Kudanya dipanggil Guanya mati guys Sama aja bohong dong Trot Bye-bye Mati lu Mati lu Mati lu Mati lu Iya 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 Masih kalah guys Paramis Kerja keras Ini kenapa ya guys ya Kudanya kenapa guys Kudanya kenapa guys Ada-ada aja nih guys Gue jadi kayak Tidak berniat Menggunakan kuda nih guys Mendingan gak nyala guys Dia pake Ragnar Darahnya nambah terus Itu Beatrix di ujung Klaudonya kayaknya Mungkinnya agak di tengah Gue tidak mau kena semprot Bareng-bareng sama ini guys Starfall Blade Jadi berarti OP banget ya sekarang Aduh-duh-duh-duh-duh Kelak banget aja kan Ngera lah nih Gue gak mau taruh sini Ini agak deket sini Freya nya jadi sih Walaupun Freya jadi Dia bakal disini guys Semprotnya sebelah sini ya Oke Biarkan aja dia semprot ke arah sini Tarik satu Mati satu bacok Hilang loh Hilang loh Leomort Leomort Ngapain Leomort Freya gue jadi bintang satu guys Leomort tenu Panggil kude Bacok-bacok Gila Karena Tigreal guys Ini hero harga 5 kok agak sedikit Madesu gini guys ya Pulti Tigreal nya hidup lagi Gear Light bone nya sakit amat Ini light bone boleh sih guys Dibikin konten guys abis ini guys Kita 5 Mati lu targemen Gila Tigreal gak mati-mati co Astaga Gila 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 Gak mati-mati Mati kedua kita ya Bodo amat lah guys Ini gue lagi Bingung cara Jadiin Leomort nya gimana gitu guys Lagi Butuh Dua lagi Leomort Dapat lagi guys Satu lagi Satu lagi Darah kita masih bertahan lah guys ya Ini gak perlu menang dulu Gapapa sih guys Sebenernya guys Ini berarti gue tariknya disebelah sini Taruh sebelah sini Ini agak sebelah sini Gapapa ya Oke Biarkan Leomort sebelah ujung Gue pengen bacok nih Mak bunuh si minunya dulu guys Siapa nih namanya Beatrix nya dulu Yah Yah Kecil Yah Kecil Tolong Panggil kuda Ngeee Yah Kudanya jadi gak guna Oi kuda Ayo kuda Ayo kuda Ayo kuda Ayo kuda Leomort Mati dia 25 ya guys ya Kudanya Berapa damage nya guys Cuma 13 ribu Nah Kalian boleh komen sendiri guys ya Kira-kira Leomort dicampur gunner Dengan kekuatan Necro ini Pakainya tuh gimana guys Kita udah taruh paling depan Biar dia mati duluan Tapi ya emang ini gara-gara Sebetulnya gara-gara Starfall sih ya Jadi gamenya agak berat guys Dan ini Starfall ini Sepertinya Moonton harus dibenerin lagi Dia tuh cuma maksimal Pengurangan bintangnya Cuma boleh 1 Gak boleh dari bintang 3 Jadi bintang 1 guys ya Kalau kayak gitu Meselin banget Jadi kombonya dia tuh 6 gunner 6 lightbond 3 mech era Dan sekarang Ya kalian lihat sendiri ya Targaman itu sekarang kuat banget Dan dicampur sama lightbond tuh Satu butir Tigreal aja Digemukin deh Tadi gak mati-mati Jadi mungkin gitu aja Untuk konten kali ini Semoga kalian bisa coba juga Di Advance Server Kalau belum bisa Kalian nontonin aja ya Konten gue Nanti biar kalian tuh Pas dia keluar di Original Server Kalian udah ngerti guys Jadi gitu aja Jangan lupa tiga like Subscribe channel nya Share ke temen-temen kalian Dan gue pas kalian Dan kita akan jumpa lagi Di konten-konten yang pasti Sampai jumpa lagi Berikutnya Bye